Halo semuanya, ketemu lagi di sebuah Motovlog Halo semuanya, ketemu lagi di sebuah Motovlog Motovlog kali ini kita akan pergi ke daerah Kelasan untuk mengambil cucian dari laundry jadi kemarin kita mau saya mau dry cleaning selimut tapi ternyata udah gak bisa karena udah mendekati lebaran jadi operasional laundrynya udah gak beroperasi dan ini kita masih ada di daerah Jokonalan kita akan masuk ke daerah Perambanan sebentar lagi kita akan menuju ke Kalasan di daerah Bogem tepatnya untuk ke tempat laundrynya oke, simak penjalanan kita kali ini siapa tahu nanti ketemu sesuatu yang menarik mari kita berangkat ya ini daerah mana ini ya daerah Tegalsari ya Tegalsari sebelah kiri ini Tegalsari ini sungai di sebelah barunya Tegalsari ini kalau lewat situ pasti bau sumerbak ya banyak sampah hanya orang buang sampah disitu dan baunya sumerbak oke, disini saya naik Fatsio ya Yamaha Mio Fatsio oke, ada orang lewat saya pakai Yamaha Mio Fatsio disini termasuk jalan yang lumayan rame ya untuk ukuran jalan antar ini ke jalan antar desa gitu saya jadi rame pasti kalau tidak motor-motor pesliwaran dan ini kita mau melewati sungai sungai atau apa ya ini sungai pandan simping itu kalau ke kanan ke utara sana itu adalah kanal buangan lahar dingin dari merapi kayak dibikin turun-turun kayak gitu oke kita masuk desa mana ini ya Keluangkali sebaratnya sungai tapi nama desanya apa atau Suzuki Carry tahun 80 sekian untuk kayak gitu berapa sekarang ya mungkin 20 juta dapat gak ya mungkin udah dapat ya 20 juta mobil Carry tua gitu bapak saya ada juga Carry yang tahun 89 tahun berapa ya umurnya udah sama kayak umur saya ya 30an oke ini kita menyebrang jalan utama ini kok ke kanan gitu jalannya nanjak terus ya nanjak, nanjak, nanjak gitu dan ini dia perumahan Grand Mood diara 2 kalau kalian mau cari rumah disini ada silahkan di desa mana sih di daerah asing itu desa mana sih di daerah mana ya ini udah masuk rambanan sih tapi nama desanya aku kurang tahu kemuduh 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 kayaknya karena disini itu daerah deketnya pahab pahabrik susu SKM pahabrik susu SKM itu dapat bahan tanya dari mana ya apakah sudah dalam bentuk bubuk masuk ke pahabrik itu atau apa masih dalam bentuk susu segar gitu masuk ke situ misteri sih misteri oke nah ini kalau kita belok kiri nanti ke arah pahabrik susu SKM tapi kita akan lurus saja kita mau ke kalasan lewat jalur alternatif kenapa lewat jalur alternatif karena saya males lewat jalan jagasul ya saking malesnya meskipun jauh saya lewat jalur alternatif karena kalau lewat jagasul itu musuhnya truk sama bus sama nah males sudah pokoknya bagi saya kalau naik motor itu nggak terlalu kenceng ya kenceng-kenceng amat jadi ya gitulah ditambah lagi kalau buncingan itu ya makin pelan lagi jadi lebih suka lewat jalan-jalan alternatif kayak gini disini sebelah kanan ada mata air kayaknya mata air apa saluran air ya disitu ada air yang keluar dari dalam tanah itu nggak tahu itu adalah air yang bersumber dari sungai bawah tanah adalah sungai yang atau kanal yang dilewatin bawah tanah ataukah disitu ada mata air kurang tahu oke ada penjual bensin disitu saya pernah beli bensin disitu beli 50 ribu dan waktu di waktu ngisi punya itu nggak terlalu terlalu memperhatikan saat yang ngisi bensinnya itu akhirnya melubir kemana-mana jadi ya harus nunggu dulu berapa menit sebelum starter motor lagi takutnya terbakar 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 untung tidak terbakar untung mesinnya atau kenaltonya masih dingin kalau kalau mesinnya panas bisa terbakar karena rumusnya api itu kan bahan terbakar panas dan oksigen dan ketikanya dapat semua jadi ada kemungkinan terbakar tapi untung enggak ya kalau iya soalnya ini enggak ada asuransi motornya ini enaknya motor motor itu bisa lepas ini lepas sendal disini terus kayak berasa nyeker gitu di deck nya sini tapi kalau nanti berarti dalam merah harus dipakai lagi sendal nya enggak kenapa napa lebih aman tapi katanya naik motor harus pakai sepatu ya ada hukumnya begitu ya enggak sih saya kalau kemana-mana naik motor pakai sendal aja mungkin udah mulai perlu membiasakan pakai sepatu ya kalau ke kota ke Jumjah ke ke sepatu takutnya kena tilang apa-apa mungkin pakai sepatu mungkin lebih aman ya jadi mungkin aja dan ini Fadzio ini yang enak adalah setang depannya keras keras atau terlalu empuk dia kalau jalan yang keras geternya keras banget soalnya itu keras atau terlalu empuk terlalu empuk sampai bottoming bottoming itu itu ini sekitar jam tiga an ya dan saya ini rekam videonya kukurnya tak tancapin di kukurnya saya tancapin di charger yang ada di motor ini nanti saya mau lewat jalan daerah sekitar sebelah utaranya Candi Prambanan kan di daerah sana jalannya halus itu ya mau lewat sana kebarat terus sampai menemukan jembatan Kaliopak itu ya setelah itu belak kiri nanti kita akan masuk lurus menuju ke Bukeng Tawasan jadi laundry di daerah sana ya kayak gini serunya lewat alternatif enaknya sih bukan serunya kanan kiri kanan bisa kita kanan aja mobil pickup mobil pickup itu enak ya bisa bisa ngangkut barang barang praktikal sekali praktikal sekali apalagi nanti kalau udah punya ini peternaan gitu pasti akan sangat berguna itu mobil pickup itu berapa orang naik motor nya tiga orang ya sampai bannya sampai bekerja keras jalan kita udah sampai ke Mantiwarno Manis Renggo atau Mantiwarno? Sorry, Mantiwarno Mantiwarno itu sebelah selatan sana, jauh Mantiwarno itu dekat Gunung Senap, Gunungan Kapur dekat bukit Gunungan Kapur kalau Mantiwarno di utara kalau kalian tahu itu Galuh, Prambanan kalau kita utara terus, nanti kita berurus-urus sampai di Manis Renggo dan ini adalah SMP atau SMA ini MTS, sorry MTS Negeri 3 Kelaten ini kok ganti di situ kok berempat ya, semoga dapat segera bisa dapat bisa beli mobil untuk bapaknya aw, aw, aw oke, kita akan jalan lurus sebentar ke selatan sekitar berapa ratus meter ya sekitar 200 meter terus kita bilok kanan 300 meter 300 meter atau 200 meter bilok kanan lurus-terus nanti setelah melewati jembatan kaliopak kayaknya kaliopak kita belok kiri langsung menuju ke bogem daerah bogem kalasan terus ke itunya indikasi ke kanan ini orangnya mau lurus atau mau belok dia mau belok oke nah, kalau tidak nyawain sen bapak terus-terus terus-terus nah, disini jalannya enak ya ini sudah ada tambahan-tambahan sih tapi lumayan halus disini daerah Canipraman ini sebelah utaranya Canipraman kita ke barat terus gitu nanti nemu pertempatan ya pertempatan tiang yang dulu dikasih tiang panjang itu tapi sekarang udah dihilangin sih belum lama ini dihilangin tiang panjang di tengah-tengah saja disitu gak ada lampu lintasnya jadi kalian harus kalau lintas harus tadi-hati soalnya itu dari berbagai arah rapi semua terutama dari arah timur dan barat sih dan nanti biasanya kalau lebaran itu disini pasti macet ini bukan jalan utama tapi disini pasti macet karena orang-orang pasti pada cari jalan alternatif mungkin besok kalau udah ada jalan tolnya udah jadi dengan di Pak Tentu mungkin jalan macet itu ya lehat seluksi ada kembaran ada kembaran R3 R3 yang mobil yang gak tanya nyaman oke kita udah ada di daerah sebelah utarnya Candi Prambanan nah ini dia perempatan yang gak ada lampu lintasnya tapi rame dari berbagai arah rame dari berbagai arah gitu lah dan misalnya disini ada baku polisi cepek yang membantu melancarkan menyeberang dan melintas selan sini nah hati-hati kalau melintas itu ya sudah dipastikan rame dan tanpa lampu lintas jadi ya berhati-hati saja jaga risiko sendiri kita kembara terus sampai nanti kita sampai di melewati sungai opa kalau gak salah kayaknya sih kayaknya sih sungai opa karena kita belum menemui sungai karena kita belum menemui sungai apapun jadi kemungkinan disana adalah sungai kupak saya kok ngomong agak belibet gitu ya gak tau kenapa ini apakah gara-gara something di kepala saya atau apa belakang ada dayasu mau nyelip silahkan silip dayasu apa itu ruxio ya iya gak sih ruxio bukan sih itu bensin atau solar ya pantangnya lantuk surah-surah ini susu ini dia sungai opa kita akan ambil lagi menuju ke daerah Bogom Kalasan ini daerah mana ini ya Tulung Desa Tulung Taman Martani Taman Martani disini kayaknya masih termasuk perambanan ya jadi perambanan itu dibagi dua teman-teman ada yang sebagian di kabupaten Kelaten ada yang sebagian di Yogyakarta dan ini kita ada di sisi yang di Yogyakarta seperti ini ya kalau naik motor itu 50 50 50 50 karena untuk ikut kalian dasar nggak untuk supaya memper empuk mempernyaman membuat lebih nyaman jadi nyaman ini shock depannya ini karena sekarang itu kalau dalannya nggak rata itu keternya kerasa banget di tangan kalau setangnya kenyang sampai panas bisa terlilis tapi apakah bisa untuk dibuat lebih nyaman lagi apakah ada cara untuk bisa membuat stang ini atau shock depannya jadi lebih nyaman lagi anginnya lumayan kenceng ya atau pesan saja kayaknya enggak sih ini pohon-pohon pada udah diem sini karena angin ini aja angin dari karena saya ngomong-ngomong kayak susir yong ada Toyota logo pelatnya hijau di jauh merah itu apa itu varian apa racing-nya itu yang merah hijau saya baru melihat pertama kali ini saya merecew baru-baru pertama kali lihat saya merecew baru pertama kali ini lihat kita terus hati-hati itu punya makanan tadi ada mobil atau l300 box mau masuk ke jalan 43 452 ya gini-gini aja cepatnya saya jadi takut begitu loh kalau orang-orang karena ngomong-ngomong asalnya dari otak kalau udah ngomong-ngomong melibat itu karena sudah suatu samtong ring di otaknya nanti kadang-kadang kepikiran dan agak was-was oke lepas ke atas dikasih kita sampai di sedang-soda sudah sampai di talizar card tadaaa oke, kita cari tempat laundry yang kemarin oke, saya membuat kesalahan fatal teman-teman ini tadi proses rekorinya belum saya stop tapi malah saya ini matiin motornya akhirnya power source-nya hilang gulunya gulunya ikut mati deh atau videonya tetep bagus atau enggak dunia rusak atau komunitasnya rusak ya mungkin bakalan kepotong banyak ya oke, pelajaran kalian kali jangan langsung dimatikan ini ya jangan langsung dimatikan motornya matiin rekaman videonya dulu baru motornya dimatiin oke oke, let's go kita pulang lewat mana? lewat jalan ultratif lagi saya nggak mau lewat selesai 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 homestay dan terima kos disini ada kos sebab on itu apa itu? homestay ya? ganjar mahfud ayah semua masih papa menanggap ayah 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 kok bisa pada punya rumah bagus-bagus ini kerjaannya apa ya orang-orang tuh hebat 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 rumah bokem homestay syariah banyak homestay disini ya begitu ada tanah kuas banget parameter itu ya ada forklift ada forklift disitu kedangan mbah Gimo kalau kita coba ke kanan sampai mana ya mungkin sampai daerah Rambanan mungkin ya kita lewat Rambanan deh ke belakang Candi aja ya ya dapat pemandangan-pemandangan bagus sedikit ini lokal jalannya rata ini petarannya terasa banget ditahan maka ada cara untuk membuatnya menjadi lebih nyaman teman-teman tahu halusnya dalam ini udah masuk jalan kompleks Jani Pramanan langsung halus setelah itu ada begituan lagi Hai tapi lagi di kanan adalah masuk ke jalan Jujjajalo kita belok lagi di hari Hai ini apa ini kop mart kop mart susah banget namanya kop mart kop mart harus sini ya tadi nama itu susah maaf susah ngomong namanya susah ngomongin namanya kop mart kop mart kop mart kop mart nah ini VR bangun ruang lah warung cukup sambal WCS free karaoke wuh warung free karaoke menarik sekali menarik 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 nya omongin dateng main menjemahkati pap sekarang anak di todo jembatan kalioppa lo szanik nafa masalah naatur ini jalannya memang halus banget sih jadi dan sebelah kanan sini ada bumbu perkemaan guys bumbu perkemaan di Candi Pramanan itu silahkan kalau mau kemah di situ kali upah Resto and Village Pompest modern baik itu salam penuh santren ada benuk-benuk santren disitu mungkau kalau mencari penuh santren oke kita standar saja ya pelan-pelan saja kita akan menuju ke kompleks kedekatnya kompleks Candi Sewu Candi Sewu jadi kalau Candi Pramanan itu adalah Candi Hindu ya Candi Sewu adalah Candi Buddha ini apa ini Pujo 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 mobil Pujo pisot keok keok pijet perju Pujo enggak tahu gimana cara bacanya mobil peok keoknya kopi dinari ada orang kopi disini saudara daripada orang buka nggak tahu deh pinai Miyako APS selamat menikmati selamat menikmati hotel buri cenggrang ini persimpangan ini ya sana 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 selamat menikmati 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 satu mungkin satu developer sama yang Joglu-joglu itu ya lewat mana kita lurus 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 pas banget lampunya hijau kita mau melewati depannya kompleks Candi Pelawasan itu dia sudah kelihatan di depan sana Candi Pelawasannya itu dia Candi Pelawasan oke oke estepu traduk sama estepu biopis nama estepu nama son montaja-montaja yang anggap aku mengusaha atas kantor oke kita sudah melewati kompleks Candi Pelawasan kita sudah melewati kompleks Candi Pelawasan terus ke timur ini apa ya bakpia mudiara Jogja oh ini pabrik bakpia disini ternyata besar sekali itu bakpia mudiara Jogja disitu kabriknya oleh-oleh telur asin oleh-oleh telur asin halus ya jalannya ya perasaan dulu gak selalu sini ini udah di revitalisasi ini oke naik ini kalau naik motor jalannya halus tuh enak banget tuh ini bagus semuanya desainnya ini ada pohon Tabebuya katanya yang bisa ngerusak fondasi ya pohon Tabebuya oh sunganya tuh loh gembeli adiak panjang nih gembeli nding airnya bersih mengalirnya bagus lho seneng lihat air got yang pening bersih gitu seneng lihatnya nanti jangan lupa ya kalau kita berhenti matiin dulu rekamannya baru matiin mesin motornya biar gak ini biar Gopronya ada kesempatan untuk stop videonya itu ya karena kalau gak dikasih kesempatan gitu nanti videonya pasti korup gitu yang bagian-bagian akhir pasti pada rusak ini udah ada caga-caga telepon disini udah orang-orang udah bisa pasang indihom ini indihom ini indihom udah sampai sini ini wiii wiii ini kurang sungai wuh aspal ini apa baru ini waluse wena ee aspal walus wena 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 belok darab bahanturunya fear vai sepeda Masjid Nurudha Nurudha apa Nurul apa itu tadi jalannya halus juga disini dulu itu disini jalannya rusak loh ini sudah diperhalus sudah sudah enak kita mau lewat Kabupaten Sumpah lewat mana ini lewat lurus saja ya lurus saja mumpung jalannya halus kalau lewat ke kanan itu kepala baris susu ya jalannya halus juga sih oh ini jalannya lain sekali ada pohon di kanan kiri wedangan juglu alit ini buka nggak ini kita akan juglu alitnya free wifi wifi spesial menu ayam goyang beli goyang oh tutupan tutupan saudara dan disini ada lapangan kemuto ya desa kemuto ini dia desa kemuto cepit dukoh cepit desa kemuto kita akan melewati lapangan kemudiannya sebelah sini guys selamat siang selamat siang assalamualaikum selur-selur itu siapa ya wong diso channelnya wong diso selamat terjumpa kembali di channelnya wong diso ini dia lapangan kemuto saudara di desa kemuto saya dulu pernah eh camping disitu saudara waktu masih SMP ya disitu di lapangan kemuto di desa kemuto itu apa ya itu siapa ya ngomongnya gitu ya antara wong deso atau channel wong deso atau siapa ya kayaknya channel wong deso deh kayaknya channel wong deso semuanya gitu dia ini dudur ini dia perlombatan kita pelan-pelan karena rame disitu banyak warung-warung daunnya masih halus saja lihat deh tapi nanti di depan sana belok kanan udah gak halus lagi masuk desa mana ya ini kan udah beda desa udah beda ini kok ada green house di sini lihat ya green house nya kok wajar coklat itu kenak jamur apa itu green house sedur ini rumahnya banyak banget nih gak ada ventilasnya cuma kayak gitu ngapa-ngapa-ngapa itu di dalam 1708-2022 wah harus diganti tiap tahun kayak gitu 2024 ini udah belum diganti nah disini udah gak halus lagi jalannya udah beda kampung mungkin ya jadi pengelolaannya jalan beda juga bakso bakar bakso bakar channel wong gudung wong gudung selamat datang kembali selamat datang kembali selamat juga kembali di channel wong gudung itu lah channelnya mas wong gudung siapa lagi ya 我是 selamat datang kembali besok mau coba itu loh jalan yang dari piungan ke gunung gitu loh sayangnya masih belum nyambung itu ya tadi udah nyambung kita coba touring lewat sana teman-teman katanya harusnya lebih ini ya lebih friendly enggak nanjak-nanjak lebih santai lah kayak gitu kalau teman-teman belok kanan jangan kayak gitu ya jangan mepet ke kanan nggak gitu nanti yang dari arah berlawanan kaget itu hanya yang terlalu bawah lagi mepet ke ini sebelah kirinya mereka kalau kita ada di kalau kita belok kanan dan kita membuat sebelah kanan itu kita menghadang orang lain salah jalur jadi kalau belok kan pastikan tetap di jalur kita sendiri tuh biar aman untuk semuanya pengkatan sedudur desa tegal pulisi Oh tegal pulisi pulir Jawa berajan Oh iya berajan ya daerah itu berajan berajan tapi kan orang Jawa kalau bilang berajan tuh berajan gitu kalau ini terapi banget gitu ya tidak itu tuh tempelan sama beneran ini ya beneran rimbuk gitu ya temelan mungkin ya beneran masih beneran batu batang temelan ini perumahannya perumahan baru sedurur silahkan kalau mau cari perumahan di sini bisa merajan di tegal pulisi perumahan something-something dua jadi kalau nyeblang di perang jalan sini karena kita memotong jalur utama wah itu ada pohon kelengkeng yang udah berbunga dan mulai berbuah sekali hai hai oke kita udah mulai keluar dari desanya seluruh kita mau keluar dari desa tegal pulisi tegal pulisi Dukur Tegal pulisi apa desa daerah berajan dan kalau orang yang hidupnya di sebelah seberangnya sungai ini orang-orang nyebut daerah itu adalah daerah puluhan kali atau sebelah baratnya sungai itu ya mungkin kalau saya tinggal tidak di sebelah barat sungai nyebut orang-orang di sebelah timur sungai adalah Wetan kali itu ya Oh umamu di maku nyenengetan kali Hai mungkin begitu ya mungkin mungkin aja ya mungkin paja itu dulu kita udah mau sampai tulur terima kasih udah mengikuti perjalanan motovlog sore ini udah lama nggak upload konten motovlog ya tapi kita benar-benar akan boleh upload konten lagi karena kemarin lumayan hektik kemarin sibuk jadi enggak sempet bikin konten-konten motovlog konten vlog pun kemarin udah tumbuk-tumbuk maksudnya jadi satu durasi 1 jam 45 menit harus kembalaman tapi ya kualitasnya enggak begitu bagus karena enggak ada narasi-narasi itu enggak ada naratornya karena enggak ada baik selain narator nah bukan naratornya enggak ada namanya audio transkriptan ada itulahnya itu yang kasih narasi kalau narasi nanti dikira ini kampanye lagi narasi-narasi kira sidang keciloknya ini ada gorengan ada es orang yang mulai buka puasa ada ada sate-sate kan disini juga boleh kalau mau beli kita udah masuk desa wongong Boyoke thank you seluruh thank you seluruh sudah mengikuti perjalanan kita kali ini terima kasih sudah menonton video saya kalau kalian suka dengan video 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 kalau kalian suka dengan video saya silakan like subscribe saya boleh dislike juga boleh komentar kalau mau mendukung silakan tonton sampai habis dan subscribe thank you guys thank you for watching as you guys on the next i'll see you guys on the next video bye bye hai hai hai